Burung kecil yang cerdik dengan jebakan pintu palsu demi mengelabui para penyusup. Hembusan angin kencang tak henti-hentinya menerjang rerumputan. Pepohonan dan semak-semak diterbangkan bola bali selama berjam-jam. Masa duri unta dan polong akasia berduri putih berdentang ke tanah. Daun hijau yang tak terhitung jumlahnya di berbagai pohon tidak sebanding dengan kekuatan angin, robek dan hanyut. Beberapa meter di atas tanah. Sebuah sarang yang hampir putih menjuntai dari cabang duri kerbau yang tipis dan berduri. Sarangnya tingginya sekitar 15 cm, dengan lebar dan kedalaman sekitar 9 cm. Ini terdiri dari bahan tanaman lembut yang terlihat seperti kapas. Berukuran hanya beberapa cm dan beratnya kurang dari 7 gram. Tahukah kalian bahwa capek pendulain tips adalah salah satu burung terkecil di Afrika bagian selatan. Di sebuah daerah peternakan, mereka membangun sarang yang lembut seperti kantong dengan wall domba. Dibutuhkan sekitar 20 hingga 35 hari untuk menyelesaikan konstruksi sarang yang rumit tersebut. Angin mengempaskan sarang yang terjumbai ke depan dan ke belakang, terkadang hampir terbalik. Tetapi burung ini telah menggunakan jaring laba-laba lengket untuk menempelkannya dengan kuat ke cabang tipis. Namun, fitur yang benar-benar istimewa adalah konstruksi licik untuk melindungi burung dewasa, telur, dan anak-anaknya di dalam sarang dengan mengarahkan musuh potensial ke pintu masuk palsu. Di satu sisi di atas bagian bawah sarang yang berbentuk kantong, hampir padat, ada lekukan dengan atap di atasnya yang terlihat seperti pintu masuk. Tapi itu tidak mengarah ke sarang. Akan tetapi mengarah ke ruang kosong kecil sehingga mampu menipu para penyusup seperti ular pohon dan lainnya. Pintu masuk yang sebenarnya tepat berada di atas pintu yang palsu. Atap adalah pintu jebakan yang menutup segera setelah seekor burung pendulain masuk atau keluar sarang. Sebelum memasuki sarang burung harus membuka cerat pintu masuk dengan satu kaki. Ketika meninggalkan sarang, burung itu mendorong melalui pintu jebakan yang segera menutup kembali. Selama badai, anak-anaknya mungkin menempel di lantai sarang yang berserat. Meskipun angin kencang, burung-burung dewasa dan anak-anak dari tahun sebelumnya terus membawa makanan ke sarangnya. Meski mungil, mereka tampaknya berhasil masuk ke pohon dengan mudah dan mendarat di sarangnya. Setelah beberapa saat mereka naik ke atas, membuka pintu masuk dan menghilang ke dalam sarang untuk memberi makan anak-anaknya. Tak lama kemudian mereka muncul kembali, memegang sarang sebentar dan terbang lagi. Sarang yang lembut namun kokoh tidak hanya dibangun untuk memelihara anak-anaknya. Setelah musim kawin, ia juga melindungi seluruh keluarga. Kadang-kadang lebih dari 10 ekor pendulain menghabiskan malam bersama-sama dengan aman di sarang mereka. Tahukah kalian bahwa rata-rata manusia suka menggunakan sarang ini untuk tujuan dekorasi? Tetapi penting bagi kita untuk tidak mengambilnya dari pohon sehingga burung-burung kecil ini dapat mencari perlindungan di sana sepanjang tahun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!